Intro Reino Barak dan Syahrini resmi bercerai, inilah merluna maya Intro 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 Belagangan isu perceraian Syahrini dan Reino Barak Hingga diusir omertua semakin santer dikabarkan Di tengah isu perceraian ini suami Syahrini Reino Barak juga dikabarkan mendekati Luna Maya lagi Dan tak hanya itu Reino Barak juga dikabarkan diam-diam telah melamar mantan kekasihnya tersebut Isu Reino Barak melamar Luna Maya muncul setelah kanal Youtube CelebTV Mengunggah video berjudul Gerak hati terlantarkan Syahrini Reino Barak diam-diam melamar Luna Maya Menurut narasi dalam video, isu tersebut mulai menyeruak setelah keluarga Reino Barak dikabarkan Mendekati Luna Maya lagi Salah satunya sepupu Reino Barak yang juga anak dari Surya Palo diketahui mengikuti akun Instagram Luna Maya Tetapi tidak dengan akun Instagram Syahrini Terlebih ada salah satu akun sepupu Reino Barak yang memfollow akun perempuan 39 tahun itu Sepupu dari Reino Barak dan anak dari Surya Palo itu ternyata sudah berteman dengan akun Luna Maya Tapi anak Surya Palo tidak memfollow akun Syahrini kata narator dalam video Hal itu semakin menguatkan isu bahwa Reino Barak sedang mendekati Luna Maya lagi dan hendak melamarnya Faktanya Reino Barak masih berstatus sebagai suami Syahrini sampai detik ini Bahkan pelantur lagu sesuatu itu masih mengunggah foto kebersamaan dengan suaminya di Instagram Selain itu, video itu juga hanya menggabungkan beberapa foto dan potongan video Syahrini, Reino Barak, dan Luna Maya Tidak ada keterangan langsung dari ketiganya selain penjelasan dari narasi dalam video tersebut Artinya video yang mengabarkan Reino Barak diam-diam lemar Luna Maya itu tidaklah benar atau hoax Terima kasih telah menonton! Warganet kena ulti di gembor-gembor pista ranjang Syahrini getong pamer foto Reino Barak mandi sambil peranjang dada di atas bed-up Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak belakangan memang santer dikabarkan cerai Bahkan sejumlah bukti yang menguatkan isu tersebut pun berseliweran di media sosial Beberapa waktu lalu sempat tirau pun foto akun cerai yang diduga milik Syahrini dan Reino Barak Tanya itu sosok yang orang terdekat dari keluarga Reino pun terang-terangan menyebut pasangan sejoli itu sudah dalam proses cerai Alih-alih menepis kabar yang beredar Syahrini dan Reino Barak tampak tak peduli dengan ghost kid yang ada Keduanya nampak asik berlibur bersama dan mengemerkan kemeskaannya telah berada di Jepang Baru-baru ini menilik dari Instagram story milik Syahrini yang diunggah pada Sabtu Nampak wanita yang disapain Ciasitu sedang beristirahat santai dengan sang suami di sebuah kamar hotel Penampakan menarik di dalam kamar yang mereka tempati rupanya ada mess up di tengah kamar Syahrini yang sedang tiduran dari atas kasi memutu Reino Barak yang sedang berendam sambil pelanjang dada Meski wajah Reino Barak tak terlihat ini namun Syahrini nampak memperlihatkan bentuk tubuh sang suami yang tekar berotot Lantur lagu sesuatu itu rupanya Travis Spa dengan Reino Berasa segar setelah Spa di kamar kami tulis Syahrini dalam captionnya Syahrini dan Reino Barak diketahui memang sedang berlibur di Jepang selama beberapa minggu terakhir ini Belum berlibur ke negeri Sakura itu pasangan ini sempat menguncuri Singapura Terima kasih telah menonton! Beradegan di ranjang bersama Reino Barak yang garylah bongi sang suami demi hal ini Aisyarani sampai marah tidur beneran Membahas mengenai kontroversial Syahrini tanti-antinya menjadi perbincangan warganet Indonesia Menjadi publik figur sudah tentu dirinya menjadi serotan banyak orang Segala tingkah laku kehidupannya selalu menjadi pemberitaan Syahrini dikenal sebagai sosok cantik yang tak bisa masak Namun tak banyak yang tahu kalau pelayanannya pada sang suami patut diacungi dua jempol Yang walau tak bisa masak Reino Barak tak ragu memuji sisi lain dari sang istri Bahkan hal ini membuat Reino Barak tagung terhadap Syahrini Namun beberapa waktu lalu rupanya Syahrini sempat membongi sang suami Reino Barak demi hal ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!